Hello everyone, welcome back with me and this is Accord and we are the Earth Ok guys, jadi Accord dari kemarin repaint super deep black dan udah dibawa lagi ke BroBus Sekarang balik lagi dan upspec lagi guys, upspec nya apa? Pertama ini velg, sekarang pakai keranje LFZ Pakai bannya Achilles 215 35 19, jadi ini ring 19 guys depan belakang, lebarnya ini 8,5-9,5 apa 9,5-10 eh 8,5-9,5 Jadi dibalut dengan ban ini, jadi yang depan ini masih rada kotak, yang belakang udah narik pole sih gitu Terus ini juga update nya adalah udah di air suspension guys, alias udah di air sas, pakai air gen Dan ini dia udah mainannya kita bikin slam pokoknya, slam to the floor Jadi ini pakai remote, dan ini pelak ntar masuk guys Nggak bisa Nah jadi slam depan belakang ya Ini depan slam dikit banget nih Yang belakangnya slam abis Ini pakai remote ya, ini 2 titik pakai air gen Jadi ini kemarin kita white body sekitar 2 cm-an, 2 cm kurang sih Jadi buat ngebikin ruang disini nih Cuma paling parah mentok disini Makanya disini ternyata dibikin rada lowong Soalnya kalau misalnya kita gedein belakangnya doang Nanti si fendernya tuh jadinya ningkup ke depan gitu Makanya sekarang kalau dilihat nih, lurus guys Lurus, jadi nggak terlalu gede gitu Oke, terus untuk air sasnya sendiri ini jadi ISC-X air gen ya Jadi coil over di air sas, coil over over back gitu Jadi ini kemarin sih gue coba enak banget Dan enaknya lagi karena disini Nah itu dia ada pengaturan hard softnya guys Ini kita sekarang lagi di paling soft Tadi abis nyobain mobilnya, enak banget Empuk banget mobilnya Dan gue cinta banget mesinnya Ini K24 guys Manual, jadi harus tetap bisa ngebut Jadi ini masih bisa ngebut guys, gitu Gila ini pokoknya enak banget mobilnya, udah enak banget Terus kita abis paint correction juga Setelah kemarin itu dibawa Emang katanya dia isengin sih Ini cobain nih gue nggak rawat Bisa mulus lagi nggak? Ini kita poles doang guys Baru satu step Satu step Jadi satu step ini udah langsung menghirat lagi Mungkin nanti kita finishing ulang lagi Sekalian di Mau diambil besok Mau dibawa ke brebes lagi katanya Jadi nanti besok dibawa Kita siapin dari hari ini udah beres guys Gitu Dan udah Cinclong Oke Terus buat Di bagian belakang Belum ada perubahan Ini kenal pot yang kita nih Earthfair 3 Earthfair 3 Earthfair 3 nya juga masih Mulus banget Aman Jadi Buat kalian yang mau beli pengapot dikit Nggak usah takut-takut Pasti Aman banget guys Gitu Terus Cat nya juga aman banget dari kemarin nih Nggak ada cacat Loh pokoknya udah sempurna banget Apalagi sekarang di slam nih Kalau lihat dari sini Wih Kandas Kandias lah pokoknya lah Ini Sasis ini udah Rapet ya Kalo kaki belum ya Bodi kita emang gak terlalu gondrong Karena ini jadi kayak cuma 20 PSI doang Juga mobilnya udah bisa jalan Jadi masih enak banget Nggak kayak Mobil yang itu Gua segitu aja nih Dengan gua posisi segini Ini tuh udah 80 PSI Gua segini Jadi Buat yang kalian Bang pasang ersas Gua udah pasang Cuman Ya begitu Masih Kalo ini kan masih bisa tinggi nih Enak banget nih Ini bisa tinggi banget guys Kayak tadi kan tinggi tuh Kita cobain yang lain Mudah-mudahan Akiya nggak sok nih Mungkin kita jumper dulu nanti Oke guys Jadi ini Udah nyala akhirnya mesinnya Karena ini celenoid Jadi harus Akiya harus kuat ya Kalo misalnya Akinya masih bagus Kayak tadi mesinnya nggak usah nyalanya juga bisa Dan kompresornya emang kebetulan Tadi gua belum isi sih Jadi ini kita lihat depannya Bisa tinggi banget Wah Jadi ini Udah Ya buat bawa-bawa ke Antareksa juga bisa nih Gila Udah Ya tingginya udah kayak standarnya guys Jadi belakangnya pun bisa juga Nah Yoi Yoi Jadi Kalian bayangin Setinggi ini Ke basement Bisa banget guys Jadi jauh Ini aman banget Dan tipe body kitnya Si modulo ini kan emang Depannya lebih Naik ya Ujung depannya lebih naik Dan Belakangnya lebih turun Dia jadi rada miring gitu Jadi kalo nanjak-nanjak tuh Aman banget guys Gitu Nah Contohnya gini Misalnya Lagi turunan kan Berarti depannya yang turun ya Nah Kalian bisa lihat Ini masih jauh Dan ininya Ini rata Jadi lurus Jadi kalo nanjak-nanjak tuh Dia aman banget Gak bakal gak asruk guys Gitu Tuh Naiknya juga cepet banget Oke Jadi ini posisinya Posisi buat kalo ada Tanjakan-tanjakan Riding position segini Tadi kita udah cek Belakang satu jari Depan dua jari Nah Jadi ini riding position ya Jadi kayak Ala-ala modifan mobil statik yang Pulang kontes gitu deh Apa ya Mobil statik yang Buat kontes bisa juga Segini Nah ini masih bisa jalan juga nih Jadi kalo riding position Di jalan mulus Masih bisa begini Dan dia gak ada getrot guys Jadi depan belakang Dia jauh Ini masih ada jarak sejari Kedalemnya Dan ini masih ada jarak sejari juga Wah sejari lebih malah Jadi ini udah aman banget Pokoknya Ini mobil Salah satu mobil ersas yang fun Dan dia balonnya pake yang triplay Jadi triplay itu adalah Yang tiga tumpuk Jadi ini bisa tinggi Dan bisa cepet Dan empuk banget guys Jadi ini mobil Sempurna Apalagi udah pake ersas juga kan Eh pake Pake coilover juga kan Sog backernya Jadi ini Empuk banget pokoknya guys Gue seneng banget Apalagi Naik turun Cepet Set Langsung naik Set Naik Gila ini udah Gila gue pengen banget sih Mobil gue Airsasnya Bisa secepet ini Karena ya Hitungannya kayak Kalo gue kan Airsasnya udah Airsas sama ya Jadi dia masih manual Dan balonnya juga udah rada lemah gitu guys Kalo ini masih baru banget Kompresor bagus Segala macem Dan Si Airsasnya ini Dipadukan dengan coilover Itu yang gue bilang tadi Jadi Ada hardsoftnya Terus Ya emang dia posisi jalannya bisa pendek Kayak gini Segini Segini kan masih jalan nih Ini di Penterannya tadi gue cek-cek sih sekitar 25 35 nih Jadi Itu empuk banget guys Karena Semakin Airsas kalian bisa dijalanin pendek Ya kecuali nol ya Misalnya 30 45 Itu tuh Airsasnya bakal enak banget Karena semakin tinggi Airsasnya Airsasnya semakin tinggi Itu kan semakin keras PSI nya Semakin tinggi Ya misalnya 80 PSI 90 PSI 100 PSI Itu kan balonnya jadi keras banget Angin di dalam balonnya Nah itu yang bikin Mobil Airsas jadi keras banget guys Kalau gini Mau 50 PSI juga masih empuk banget 60 PSI masih empuk Dan gak perlu sampai 50 PSI Mobil udah bisa jalan Jadi Kebayang Empuk banget Pakai 50 PSI aman Kemana-mana Terus Dipakainya enak banget Jadi Gak bakal ada gangguan buat bawa sih Mobil ini kemana-mana Walaupun ke luar kota Gitu Jadi Tenang aja guys Buat kalian mau pasang Airsas Juga boleh Kontek-kontek Earth Garage & Store Buat pemasangannya ini Kita Authorize dealer dari Ergen Jadi Aman banget kalian kalo mau pake Ini karena kita Misalnya kalian gak mau pake call over Shockbacker kalian Kita kirim ke pabriknya guys Jadi langsung di Build di pabrik Jadi kayak bolt on Buat mobil kalian Gitu Oke Mungkin intinya begini dulu Buat si SAC Accord ini Gimana menurut kalian Hitamnya atau si LXZ nya ini Cocok atau engga Polisinya gimana Bautnya merah Atau Jangan merah Sisa ntar kepe merah Atau jangan merah Comment aja di bawah Jangan lupa juga Kita punya youtube Instagram link Yang ada disini Yang mau buat dikit Add on kayak gini Bisa banget Langsung kontek aja di Earth Premium juga bisa Terus Untuk chatnya juga bisa nih Super di Black Itu ada di Earth Premium juga Jadi kalian bisa Cek aja langsung Oke Jadi sudah topik begini dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton